Intro Warga kawasan Paltujudusun Karangrejo Selatan, Desa Kecamatan Wongsorojo, Kabupaten Banyuwangi kini bisa menikmati air bersih. Polresta Banyuwangi membuat sumur por dan memasang pompa air di salah satu titik wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan air warga. Kawasan tersebut selama ini masuk ke dalam daerah susah air. Paltujudusun Karangrejo Selatan berada di ketinggian 500 meter mdpl dengan karakteristik tanah yang kering. Selama ini, warga harus pergi ke daerah pal 4 yang jaraknya sekitar 3 kilometer untuk mendapatkan air bersih. Kapolresta Banyuwangi Kompos Polnandang Hariano mengatakan tujuan memasang sumur por tersebut agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan air bersih. Sumur por dibangun di lahan persawahan milik warga. Untuk bisa mendapatkan air, sumur digali dengan kedalaman sekitar 135 meter. Pompa air, pipa besi, dan tempat penampungan air juga disediakan untuk mempermudah warga dalam mendapatkan air bersih. Pihaknya juga berpesan kepada warga untuk selalu merawat dan menjaga sumur por yang telah dibangun. Sehingga, keberadaan sumur por bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Setelah membangun sumur por, Polresta Banyuwangi menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada pemerintah dan warga desa setempat. Pihaknya juga akan turun tangan apabila warga mengalami hambatan dalam pembangunan sumur por itu. Sementara itu, Kepala Desa Wong Sorejo, Abdul Bakar berterima kasih atas bantuan sumur por dan pipa air yang diberikan oleh kepolisian. Sumur por tersebut, kata dia, akan bermanfaat bagi 150 keluarga yang tinggal di Paltujuh untuk mendapatkan air bersih. Kepala Desa Wong Sorejo, Abdul Bakar berterima kasih atas bantuan sumur por dan pipa air yang diberikan oleh kepolisian. Kepala Desa Wong Sorejo, Abdul Bakar menjadi Indonesia.